Halo, ketemu lagi sama Miss Ocha. Hari ini Miss Ocha mau cerita judul bukunya Aku Tidak Menggigit. Buku ini ditulis oleh Ray L. Suraya dan ilustratornya Mama Yuka. Sudah siap? Oke, kita mulai ceritanya. Aku Tidak Menggigit Aku Tidak Menggigit Adik memainkan boneka kesayangan Cika. Lihat, pita bonekanya jadi copot. Cika kesal, ia menggigit tangan adik. Oh, adik jadi menangis. Cika pergi ke rumah Tora. Ia mengajak Tora bermain. Tora ingin meminjam boneka Cika, tapi Cika tidak mau meminjamkan. Kembalikan bonekanya Tora. Aw, sakit Cika. Aw, sakit Cika. Gara-gara digigit Cika, Tora tidak mau bermain. Cika pun pulang ke rumah. Cika mau bermain dengan adik saja. Tora. Oh, adik sedang tidur. Tora. Aha, bermain sepeda pasti lebih asik. Tora. Kring, kring, kring. Tora, ayo main sepeda. Tidak mau. Tora takut digigit Cika lagi. Cika mencari teman lain yang mau diajak bermain. Hei, itu ada Ara. Ara, ayo main sepeda. Ara tidak mau. Sebab ia pernah digigit Cika. Teman-teman tidak mau bermain lagi bersama Cika. Cika bermain sendiri. Wah, bosan. Aduh, semut-semut kecil nakal. Mereka menggigit kaki Cika. Sakit sekali. Pasti adik, Tora, dan Ara juga merasa sakit kalau Cika gigit. Cika harus meminta maaf kepada mereka. Ibu, Cika pulang. Cika boleh minta kue untuk teman-teman? Tentu saja boleh, Cika. Cika menemui Tora dan Ara. Teman-teman, ini untuk kalian. Hmm, enak. Ups, Ara menjatuhkan kue Cika. Cika ingin menggigit Ara. Tapi, dia sudah berjanji tidak akan menggigit teman lagi. Gigi Cika hanya untuk menggigit makanan, bukan menggigit teman. Gosok, gosok, gosok. Cika ingin giginya sehat dan kuat. Dengan gigi-gigi itu, ia bisa mengunyah makanan kesukaannya. Nah, selesai ceritanya. Dari cerita tadi, anak-anak belajar ya. Kalau anak-anak sedang ngesel atau marah, tak boleh tergigit. Tapi, anak-anak harus bilang. Bisa? Oke. Sekian kita hari ini. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax